Anies pisah dengan Cak Imin, itu bisa terjadi. Ini kita gak tau Anies ini kalau gak jadi Capres nanti bagaimana? Saya mau tanya, kalian yakin gak Anies ini bisa maju Capres? Gak yakin, saya paling gak yakin dari dulu. Gak yakin. Last minute ini bisa berubah, apalagi kalau bicara PKB. Gampang sekali berubahnya. Ini karena yang ingin menyelamatkan diri siapa? Bukan Anies, bukan Cak Imin, bukan siapa-siapa. Yang ingin menyelamatkan diri itu Surya Palu. Lagi-lagi, lagi-lagi ada menteri dari Partai Nasdem yang tersangkut kasus korupsi. Cuma dalam kurun waktu 5 bulan saja, 2 menteri Partai Nasdem jadi tersangka kasus korupsi. Kita bakal menemukan suara Partai Nasdem ternyata benar-benar terus anjlok. Iya, benar-benar terus anjlok. Jadi, akankah Partai Nasdem mampu lolos ke Senayan? Apakah Partai Nasdem bakal mampu melampaui 4% suara yang jadi syarat ngambang batas parlemen kita? Kayaknya yang jadi presiden teman gue juga. Ya, minimal saya mau jadi presiden, saya bilang. Cuma kemarin teman saya kasih tau, Eh, lu jadi wapres lumayan juga lu. Saya suka ditanya, Kamu mau nggak kalau diulang dari puluh seribu, terus kamu nggak ngomong, nggak nyinggung sama sekali, supaya kamu nggak masuk. Sebenarnya nggak, saya pilih yang sama. Tapi saya pikir ya, saya suka katakan gini, Segera sesuatu terjadi, itu atas segini gue. Jangan jadi penguasa H. Udah penguasa, pengusaha lagi. Namanya penguasa H. Atau dia udah jadi pengusaha, lalu masuk ke politik, manfaatkan fasilitas tambah kaya. Gampang kok, kamu lihat aja ketua umum-ketua umum partai. Dua menteri dari Partai Nasdem yang seharusnya mengawal rencana strategisnya Jokowi. Satu, Johnny G. Plate yang mengawal rencana membangun ekonomi digital, malah BTS-nya dikorupsi. Dan juga yang Sahrul Yassin Limpo yang harusnya mengawal kedaulatan pangan, malah korupsi. Akhirnya membuat nama Nasdem jadi hancur berantakan. Saya sebenarnya nggak kaget ketika Sahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, akhirnya kena jerat KPK. Nggak kaget juga ketika di rumahnya ditemukan uang puluhan miliar rupiah karena memang jejak keluarga Limpo itu banyak yang bermasalah. Buat saya inilah permasalahan besar ketika konsep demokrasi jadi ajang bagi-bagi kursi atau jabatan. Partai yang mendukung pemenang mendapat jatah kursi menteri. Tapi yang dipilih partai bukannya orang profesional dan jujur melainkan orang yang memang niatnya korupsi sejak awal. Rekam jejak orang yang jadi menteri tidak dipersoalkan karena itu adalah permintaan dari partai koalisi. Karena itulah ketika banyak partai kumpul di tempatnya Prabowo, saya juga bukan orang yang senang karena di sana pasti juga sedang merencanakan bagi-bagi kursi kalau mereka menang. Ada RPDI Perjuangan Basuki Cahaya Purnana Terkenal namanya Ahok saya suka heran ya kita ini bicara soal Pancasila, Kotomroyong, katanya itulah yang namanya dasar falsafah negara kita. Iya terus maksudnya gak boleh ya namanya mau aseng, mau ahok, mau baju, mau apa. Kalau dia warga negara Indonesia ya sudah lah. Ada yang bilang ibu jangan dong panggil pahok lagi, pahok lagi panggil. Saya bilang emang namanya dia begitu. Kita bisa lihat karakter orang ketika ada di kekuasaan. Dan kita berani tegas. Orang jahat itu kata Nelson Mandela gak bisa ngurus kecara. Tapi di kepala mereka itu cuma ada kekuasaan dan kekayaan saja. kalau Ganjar kan juga teruji. Jadi orang kan benar-benar berkuasa itu gampang ngomongnya. Jadi orang-orang dari kekuasaan karakter-orang teruji. Dan Ganjar teruji. Apalagi saya sama beliau kan sama-sama di DPR juga dulu kan. Jadi itu karakternya teruji. Keluarganya juga teruji. Saya kira itu penting. Dan saya itu sampai bingung. Dan saya itu sampai bingung. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai kader. Lah kok saya di omokan. Yang namanya katanya terlalu sokong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai itu. Sekarang kan amburadulnya apa ganti pemimpin dirubah dengan enaknya. Bagi saya coba apa enggak pusing ya. Persoalan capres dan cawapres. Loh saya sendiri sampai bingung dulu. Kan di media tiba-tiba dibilang oh ya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya Pak Gajar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah ini yang ngomong pisau lah aku kalau ketukang rumahnya malah gak ngerti. Coba terus gak bisa dikenali. Ruang duet bersama Pak Gajar Pak Prabowo bagaimana? Ngerti apa Pak? Pak apakah ini simbol? Oke Pak. Tutup bacanya. Oke. Semua oke. Maju terus. Mas Ganjar diminta buat jadi cawapres dari Eyang Prabowo. Mas Ganjar nanti bakal jadi wakil presiden selama lima tahun. Setelah itu Mas Ganjar bisa jadi presiden selama dua periode. Selama sepuluh tahun. Kalau kita tidak memilih Mas Ganjar taruhannya terlalu besar buat rakyat Indonesia. Taruhannya kita bakal gagal jadi negara maju dan kemiskinan bakalan terus menjerat erat rakyat Indonesia. Apa kita mau kondisinya bakal seperti itu? Kalau Eyang Prabowo berani legowo, rakyat Indonesia bisa jadi bangsa pemenang. Eyang Prabowo cukup tahu diri soal umurnya yang sudah tua sudah 72 tahun dan fisiknya yang juga sudah rentak. Gimana? Setuju gak? Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranampo tadi saya bisik-bisik ke beliau Pak nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. gak usah lama-lama perencananya disiapkan sekarang begitu dirantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swa sembatan pangan ketahanan pangan kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Gue bener-bener kaget nih denger berita ini ternyata isu tentang yang maju itu hanya dua pasang di 2024 itu ternyata benar. Dan yang lebih mengagetkan ini kalian pasti tidak percaya. Kemarin ada seseorang yang mengurus SKCK ternyata SKCK itu untuk melamar menjadi cawapres. Kok bukan capres ya? Lalu dia akan jadi cawapresnya siapa? Kemarin dia naik motor ojek untuk mengurus SKCK di kantor polisi. Padahal dengan kekayaan yang dia miliki posisi dia sebagai mantan gubernur bisa saja dia nyuruh orang untuk mengurus SKCK atau bahkan dia bisa naik jet pribadi ke kantor polisi. Bilang dihalang-halangi Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh gak capek pengibulir rakyat mulu pak. Nah yang gue pertanyakan nih Anies itu kampanye dimana-mana sering naik pesawat jet. Nah pesawat jet biaya sewe dari mana pak? Atau itu pesawat jetnya siapa pak? Coba jujur deh karena setau gue nih itu punya bos anda Surya Palok Anies bicara soal pendidikan padahal waktu dia di Jakarta dia sendiri gak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta artinya dia gak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan Anies bilang setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten lah faktanya di Jakarta beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia gak kompeten pula terus TGUPP itu yang jumlahnya seabrak-abrak fungsinya buat apa pak? kok Jakarta makin berantakan sih? sekali lagi Anies gak bisa membuktikan omongannya Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja yang dulu janjinya 200 ribu lapangan kerja ternyata cuma nombong kosong alias cuma janji palsu soal pembangunan yang berkelanjutan dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik lu jangan percaya ya itu ngibul faktanya gak seperti itu loh belum lagi nih program penanggulangan banjir jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir pas Anies mimpin kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi gimana gak banjir kalau kalinya udah gak pernah dikeruk sama dibersihin pak kalau soal Jakarta gue bisa bicara banyak deh jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta dan gue bisa pastiin omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak nih saya tidak punya sejarah politik identitas identitas saya adalah yang seperti ini dan kita melakukan hal yang biasa dan kemudian semuanya menilai sekali lagi saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas boleh di cek koalisi perubahan apanya yang mau dirubah jalan nama-nama jalan seperti kemarin yang di Timu Wadga Jakarta terus nama-nama rumah sakit dirubah juga besok lagi nama-nama pahlawan nama jalan sudah dirubah kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi harus ini lagi harus administrasi lagi pengeluaran uang lagi itu gak dipikirin misalnya cuma ngebah nama jalan ngebah nama airport ngebah nama rumah sakit ya kan nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang ya perubahan-perubahan ada lagi yang dirubah pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu ini program yang membodohi masyarakat kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anis sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya gak ada banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anis tetapi sudah terlambat sudah terlanjur memilih yang salah beli rumah uang mukanya gratis tetapi sesudah dia terpilih benarkah ada program beli rumah uang muka gratis gak ada ternyata memilih Anis dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran gusdur saja di kudetanya apalagi rakyat yang satu memang jago kata-kata jago beretorika gak kelawan kalau soal kata-kata di sisi lain kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri pakai hati dia sendiri lagi dia ingkari apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji pun demikian dengan janji cak ponimin gusmu haimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah hamil dibiayai kehamilannya oleh gusmu haimin akan mendapatkan subsidi akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan gusmu haimin dan pkb menang semua yang punya sepeda motor bbmnya kita subsidi gratis tanpa biaya siapa yang disini punya sepeda motor tahun 2024 pkb menang gusmu haimin presiden di subsidi serendah-rendahnya harga subsidi bbm kalau pkb sekarang bukan pkb gusdur ini pkb cain jadi beda pkb nya sudah beda jadi gak bisa lagi menurut saya memang masih tetap jualan sama gusdur itu ada larangannya jelas sekali tapi ya namanya orang masih mencuri-curi kebiasaan kayaknya mencuri-curi mencuri partai sekarang mencuri gambar gusdur pendiri partai orang yang dikatakan oleh caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta apalagi rakyat susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari partai gerindra saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo saya tidak mau dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat saya tidak mau mengkhianati menikah pada orang yang dulu sudah bekerja membantu dan berjuang bersama Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan jangan lupakan jangan terlena jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya air itu turun dari langit turunnya ke atap rumah langsung sumur bor bukan ke sungai dan ke laut saya mensyukuri kenapa kalah kenapa ditahan saya bersyukur atas itu semua saya coba bayangkan ya kalau seandainya waktu itu kita menang waktu itu kita menang gitu ya hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja coba kalau kita bayangkan gitu ya kalau kemarin saya masih jadi gubernur ini saya udah turun ini tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan ini lebih ber lebih berbahaya tahun 2024 langsung ketahuan karakternya langsung ketahuan itu saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak tulisannya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah di foto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya kalau kita mau menilai sebuah janji maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya dulu janjinya apa ya dan ini aneh betul-betul aneh ini bukan kampanye tapi saya sampaikan di sini di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi tinggal tunggu waktu jadi rok air balik dan ini melawan sunatullah kenapa air itu turun dari langit ke bumi bukan ke lalu harusnya dimasukkan ke dalam bumi maksudkan tanah di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta bukan banjir itu memang parkir air bukan banjir itu memang parkir air masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya termasuk sirin apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki kalau saya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun saya berani jamin saya berani jamin saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kau sobo 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 saya jarang jarang-jarang orang kafir kerasukan setan yang kerasukan setan itu orang baik-baik jarang saya belum pernah dengok Cina kerasukan setan pernah tak ahok itu kerasukan setan enggak setannya karena sesama setan tidak orang saling menggoda kanan disalip kanan disalip itu ada jin kapir kanan disalip itu ada jin kapir kanan disalip itu ada jin kapir hallelujah kepalanya kekiri apa kekanan kepalanya kekiri apa kekanan kita percaya salip itu lambang mulia bukan jin kok ketawa aku gak nyindir siapa-siapa loh saya gak pernah mundur untuk kebenaran keadilan kejujuran dan beri kemanusia kamu gak pernah mundur dan kamu gak pernah takut juga sama lo siapapun yang rasis gue akan hadapin karena rasis itu dia berperikir kemanusiaan tapi saya ditanya dulu kamu nyesel gak statement kamu di pulau seribu sehingga masih masuk penjara tidak pernah nyesel karena saya mengatakan kebenaran Aanis merupakan antitesis daripada Pak Jokowi antitesis artinya berkolak belakang dengan Jokowi Aanis sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Aanis jika Aanis menjadi presiden lagi pula Aanis didukung oleh kilafah dan pendukung Aanis adalah ormas seperti FPI dan HTI apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Aanis memimpin Aanis juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama lihatlah di kasus Ahokat itu kita sudah bisa melihat hasil kerja Aanis selama 5 tahun di Jakarta tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan dari DP 0% OKOC kelebihan bayar perumat air banjir sungguh usapan jalan rusak dan kontak-ganti nama jalan lihatlah rekam jejak Aanis selama 5 tahun bayangkan Indonesia ke depan jika dibimpin oleh Aanis dan bayangkan jika Aanis menang HTI dan FPI rumah kilafa yang diubarkan itu akan dikembalikan oleh Aanis apakah kita mau Pancasila diganti menjadi kilafa perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Aanis Baswedan umat minoritas terutama Kamu Tiongla tidak akan memilih Aanis Baswedan lagi-lagi lagi-lagi ada menteri dari Partai Nasdem yang tersangkut kasus korupsi ini menteri kedua dari Partai Nasdem dari tiga menteri yang mereka punya yang tersangkut kasus korupsi di tahun ini setelah Pak Joni G. Plate Menteri Kominfo yang tersangkut kasus korupsi BTS Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai 8 triliun rupiah yang sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung di bulan Mei lalu sekarang giliran Pak Syahrul Yassin Limpo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi jadi cuma dalam kurun waktu lima bulan saja dua menteri Partai Nasdem jadi tersangka kasus korupsi dan mungkin di Pulau Asri dan terpencilnya di Kepulauan Seribu sana di pulaunya yang sepi dan sunyi itu Pak Surya Paloh Om Brewok dia kini harus sering-sering menghela nafas dalam-dalam partainya Partai Nasdem berantakan dia memang belum membubarkannya seperti janjinya dan sesumbarnya 10 tahun lalu praktis dari tiga menteri Partai Nasdem tinggal satu saja yang pertahan yakni Ibu Siti Nurbaya sebagai menteri kehutanan dan lingkungan hidup dua yang laki-laki Pak Joni Plate dan Pak Yasin Limpo dua-duanya tersangkut kasus yang sangat ramat memalukan yakni kasus korupsi jadi sekarang kalau kita beranggapan Partai Nasdem sebagai partai yang korup dan partainya koruptor rasa-rasanya nggak berlebihan juga ya dalam posisi seperti ini pertanyaan yang maha penting itu jadi layak buat ditanyakan kembali ini sangat layak buat ditanyakan kembali jadi akankah Partai Nasdem mampu lolos kesenayan? apakah Partai Nasdem bakal mampu melampaui 4% suara yang jadi syarat ambang batas parlemen kita? Partai Nasdem benar-benar sudah berantakan hanya 4 bulan menjelang pemilihan anggota legislatif pemilihan terpenting bagi suara partai citra Partai Nasdem benar-benar ada di kondisi yang terburuk bisa jadi moral pasukan moral kader-kader partai moral para calon anggota legislatif sudah anjlok ke tingkat yang terendah mesin partai nggak bisa lagi meneru kencang untuk berkampanye jadi posisi Partai Nasdem ini benar-benar ada di ujung tanduk benar-benar nggak aman buat bisa lolos lagi ke Senayan Partai Nasdem ini berada di kelompok partai-partai yang punya kursi di gedung DPR RI di Senayan tapi sekarang sudah nggak aman lagi seperti PKS Partai Demokrat Partai Amarat Nasional dan juga Partai Persatuan Pembangunan menurut survei terbaru dari indikator politik salah satu lembaga survei yang kredibel suara Partai Nasdem di bulan September kemarin tinggal 4,8% saja angka ini sudah ada di posisi margin of error dari ambang batas parlemen yang 4% itu dengan munculnya kasus Pak Syahrul Yassin Limpo yang menghebohkan ini sepertinya suara partainya Pak Surya Palo ini bakalan meluncur turun dengan semakin bebas ke angka-angka di bawah ambang batas 4% bisanya ditanpa harus dibubarkan oleh Pak Surya Palo sendiri sekarang inilah kiamat dari Partai Nasdem setelah 12 tahun mengarungi samudera politik di tanah air dan kalau data surveinya mau dibedah lebih dalam lagi nih kita bakal menemukan suara Partai Nasdem ternyata benar-benar terus anjlok iya benar-benar terus anjlok dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan April 2023 suara Partai Nasdem sempat merangkak naik dari 4,0% menjadi 6,5% tapi pasca penahanan Menteri Kominfo Joni G. Plate oleh Kejaksaan Agung di bulan Mei suara Partai tersebut langsung meluncur bebas kejadian ini bisa juga menjadi bab penutup dari cerita perjudian seorang Surya Palo sebuah perjudian yang ternyata gagal total sebuah perjudian penuh beresiko yang ternyata kemudian mengakibatkan 59 kader utama partainya kehilangan jabatan mereka sebagai anggota DPR RI dari yang semula punya 59 kursi di parlemen dalam kurun waktu 5 tahun Partai Nasdem bisa langsung tersingkir dan keluar dari Senayan partai yang di pemilihan umum sebelumnya menduduki posisi 5 besar dia bisa langsung tersingkir dari gelanggang ini benar-benar suatu kisah yang tragis sebuah kisah yang sangat ramad tragis memang sih tidak ada hubungan antara tersangkutnya dua menteri Partai Nasdem di kasus korupsi dengan pencapresan Anies Baswedan oleh Om Brewok setiap kasus korupsi harus benar-benar dibongkar dan pelakunya dipenjara penegakan hukum gak boleh dikaitkan sama langkah politik dari partai-partai tapi tapi ini pastinya muncul andai-andai di benak Om Brewok pasti muncul andai-andai itu jangan-jangan nih seandainya Pak Surya Paloh gak mencapreskan Anies Baswedan partainya masih bakal aman-aman saja ya bisa jadi seperti itu kan kita semua gak ada yang tahu dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis isu agama ras dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies saat itu Anies didukung oleh FPI HTI dan pengasong tilafah lainnya pada akhirnya Ahok harus kalah namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu relawan Anies terutama dari FPI HTI PA212 seperti Barsmith dan Rizik Sihab selalu menghujat China enis China tapi saat ini negara China sudah menjadi nomor satu di dunia saya bangga sebagai China etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuhan dari pribumi etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai Dewa lihat saja Rizik Sihab dan Barsmith dipuja-puja padahal mereka mengujar kebencian pengasong kilafah seperti Rizik Sihab Barsmith dan teman-teman mereka hanya buat gaduh di Indonesia sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu Arab-Yaman masih belum maju dan masih terbelakang saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju seharusnya Arab-Yaman belajar dari negeri China seperti kata kitab suci belajarlah sampai ke negeri China Anis dan juga pendukung Anis seperti Rizik Sihab Barsmith dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri China supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar yang jelas saya memilih pribumi bukan yang dari Yemen Ganjar jelas pribumi nasionalis dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti-radikalisme Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anis Paswedan karena Anis Paswedan didukung oleh kelompok kilapa HTI dan FPI formas terlarang itu Anis merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya apalagi pribumiannya antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi Anis sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anis jika Anis menjadi presiden lagi pula Anis didukung oleh Kilafa dan pendukung Anis adalah ormas seperti FPI dan HTI apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anis memimpin Anis juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasanya termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama lihatlah di kasus Ahokat itu kita sudah bisa melihat hasil kerja Anis selama 5 tahun di Jakarta tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dipanggalkan dari DP 0% OKOC kelebihan bayar formula E banjir sumber usapan jalan rusak dan kontak ganti nama jalan lihatlah rekam jejak Anis selama 5 tahun bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anis dan bayangkan jika Anis menang HTI dan FPI ormas kilafa yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anis apakah kita mau Pancasila diganti menjadi kilafa bagian Indonesia Timur yang mayoritas non muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan kilafa atau sistem kilafa mungkin Indonesia akan bubar jika Anis menjadi presiden perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anis Baswedan umat minoritas terutama kaum Tionghoa tidak akan memilih Anis Baswedan saya yakin karma Ahok mengejar Anis Baswedan dulu Anis memainkan politik identitas kepada Ahok sekarang Anis dipertanyakan keperibungiannya karena dia teriamat itu saja opini saya hari ini tuliskan opini kalian tentang Anis Baswedan jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini